Oke teman-teman, saya sekarang berada di stasiun Leces Sekarang pagi hari jam 6.21 Sekarang 7 kurang Di sini saya bareng teman-teman semua Teman-teman dari Relevance Propolingo Banting bareng di sini Untuk merekam dan mengabadikan kereta api Ranggajati dan kereta api Prabuangi di sini Yang melintas duluan adalah kereta api Ranggajati dari arah Jember, dari arah sana Dan kemudian adalah kereta api Prabuangi dari arah Surabaya, dari arah sana Oke Nanti kereta api Ranggajatinya melintas langsung di sini dan kereta api Prabuangi berhenti di stasiun Leces Seperti di video sebelumnya, ini kereta api Prabuangi di stasiun Leces ini ada kejadian unik Karena di stasiun Leces ini, stasiunnya tutup teman-teman Pagi hari ini stasiun Leces masih tutup Karena stasiun ini dibukanya nanti siang Sekitar jam 12 ini dibuka sampai malam Dan untuk pagi hari ini stasiunnya masih tutup Tidak ada petugas sama sekali Bisa dilihat Semua pintu ditutup dan tidak ada petugas di stasiun Leces Dan juga sinyalnya diangkat juga Semua sinyal Mulai sinyal keluar, sinyal masuk, sinyal muka Dari kedua arah dibuka semua Sinyalnya terbuka semua Indikas yaman Karena stasiun ini masih tutup jam segini Nanti kereta api Prabuangi berhenti di sini dan diberangkatkan oleh kondiktur saja Tidak ada PPKA di sini karena stasiun Leces masih tutup Ya sangat unik ini ya Karena nanti di KPK 2021 ini kereta api Prabuangi melintas langsung di sini Tidak ada momen seperti ini lagi di stasiun Leces Jadi ya anggap saja ini momen terakhir kali saya mengabdikan kereta api Prabuangi yang berhenti di sini di stasiun Leces Ketika stasiun Leces sedang tutup Oke lanjut hantingnya Ya oke PJL sudah nutup Persiapan melintas langsung kereta api Ranggajati Tujuan Jember, Jirebon Melintas langsung di jalur 2 stasiun Leces Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kereta api Ranggajati sudah melintas di stasiun Leces Sebentar lagi yang melintas adalah kereta api Prabuangi Persilangan antara kereta api Ranggajati dan Prabuangi di stasiun Prabuilinggo Dan Leces Prabuilinggo ini cuma satu petak Sekitar 10 menit perjalanan kalau kereta api Oke Bentar lagi kereta api Prabuangi berhenti di stasiun Leces Yang saat ini stasiun Leces masih tutup dinas Ya PJL sudah nutup Persiapan masuk kereta api Prabuangi dari arah Prabuilinggo Berhenti di stasiun Leces Yang saat ini stasiun ini sedang tutup dinas Tidak ada petugas sama sekali di stasiun ini Dan nantinya kereta api Prabuangi diberangkatkan dari stasiun Leces Dengan kondiktor saja yang membunyikan fluid Tidak ada PPKA di sini Oke kereta api Prabuangi sudah terlihat di jauh sana Terima kasih telah menonton Ya kereta api Prabuangi berhenti di stasiun tutup Mari kita lihat proses memberangkatkan kereta api Wah ada penumpang teman-teman Wah mantap juga ya Ada penumpang ya itu Wah keren guys Ada penumpang Ini dia kereta api Prabuanginya berhenti Ini ada penumpang Meskipun di stasiun tutup kereta api Prabuangi berhenti Ada penumpang teman-teman Ini Dicek dulu tiketnya Dicek dulu tiketnya karena di stasiun Leces ini Tidak ada petugas Jadi tidak ada proses boarding Itu kondikturnya di sana Mari kita lihat cara memberangkatkan kereta api Ini teman-teman Ya itu tadi Kereta api Prabuangi diberangkatkan dari stasiun Leces Dengan konektor saja Tidak ada PPKA Dan ada penumpang teman-teman Wih Sangat komen ya Ada penumpang ya Oke berangkat Mari kita lihat saja Eh Mari kita lihat saja Langsung ngejust guys Trotel itu Oke kereta api Prabuangi sudah berangkat dari stasiun Leces Saya akan mau main ya Ternyata ada juga penumpang yang naik Waduh Ada berapa ya tadi ya Sekitar ada 4 orang kayaknya yang naik Mantap ya Meskipun stasiun ini tutup Masih ada penumpang yang naik dari stasiun Leces ini Nah kalau kalian cari Kalau kalian cari kereta api Prabuangi Dari atau ke Leces Misal dari Leces ke Jember Itu tidak bisa dicari di KAI Akses teman-teman Tidak ada Tidak muncul Jadi kalau mau naik kereta api Prabuangi dari Leces Itu beli tiketnya Meskipun mesennya dari Prabuilingo ke Jember Jadi mesennya dari Prabuilingo stasiun asalnya Tapi nanti bisa naik dari Leces kok Kalau keretanya berhenti Dan bisa turun juga di stasiun Leces kalau keretanya berhenti Ini Tidak ada boarding ya Tidak ada boarding di stasiun Leces Dan tadi penumpangnya Dicek tiketnya ketika mau masuk di rangkaian Prabuangi Itu baru dicek sama petugasnya Dicek sama Polsuska sama konektor tadi Sangat momen ya Di stasiun tutup ini masih ada penumpang yang naik Sepertinya itu tiketnya dari Prabuilingo Tiket Prabuilingo yang bisa naik dari Leces Karena kereta api Prabuangi ini berhenti di stasiun Leces Nah sayangnya Akan tetapi mulai KPK 2021 Tepatnya mulai tanggal 10 Februari 2021 Ini kereta api Prabuangi tidak lagi berhenti di stasiun Leces Jadi Prabuangi yang pagi menintas langsung Tidak berhenti lagi Sayang sekali ya Padahal ternyata masih ada penumpang yang minat loh Naik dari Leces ini Sangat disayangkan KPK 2021 Prabuangi hanya melintas langsung disini Dan kereta api Prabuangi yang dari arah Banyuangi ke Surabaya Berhenti Leces Akan tetapi cuma untuk persilangan saja Waduh sayang sekali Padahal ternyata masih ada peminat loh dari stasiun Leces ini Ya teman-teman sekian video kali ini Ganting kereta api Ranggajati dan kereta api Prabuangi Di stasiun Leces Oke sekian terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Untuk update video-video terbaru dari channel Youtube ini Jangan lupa tonton video lainnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih